Seorang siswi melaporkan dugaan pelecehan yang diterimanya. Pelecehan diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Parwisata dan Budaya Kota Manado. Peristiwa terjadi saat siswi itu melakukan praktek kerja lapangan. Kami juga akan membuat satu laporan karena anak-anak kami yang melaksanakan program praktek lapangan itu adalah juga merupakan program daripada pemerintah dan itu juga masuk dalam kurikulum. Di ruangan ini korban mengaku dilecehkan. Ia dipaksa duduk di pangkuan Kepala Dinas. Korban trauma dengan perlakuan tak pantas yang juga diterimanya saat itu. Namun pengakuan korban dibantah sang Kepala Dinas. Sehingga kalau sampai diduga ada kegiatan-kegiatan yang mencabuli kita kira itu pasti dapat terpantau dari teman-teman kita ada di Dinas Parwisata dan Budaya Kota Manado seperti itu. Diduga peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya. Namun para korban lain masih enggan melapor. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.